Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan Memperbaiki saluran irigasi Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang Saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan Kalau musim kemarau panjang tiba Setidaknya saluran irigasi yang bagus Bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita sahabat Ruang terbuka hijau Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon Dapat mengantisipasi kekeringan Sebab pepohonan dapat menyerap air Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal Menjadi salah satu alternatif Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk Air akan tertampung Baik dari curah hujan Maupun dari sumber mata air Hemat air Perilaku hemat juga penting sahabat Kita seringkali menghambur-hamburkan air Padahal saat musim kekeringan Air sangat penting bagi kita Makanya kita perlu menghemat air Agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya Sampai jumpa lagi sahabat tangguh Terima kasih telah menonton!